Pembunuh gelap jilid 11. Pendekar nomor 2, si bocah tua, K.O.O. Semko belum lama meninggalkan kamar ini, entah kemana ia pergi, tentunya kembali ke dalam kamarnya sendiri, mengamuk kalang kabutan. Pendekar nomor 3, Windu Kencana Toan Inpeng juga menonton catur di kamar Bengcu. Pendekar nomor 5, Raja Selatan Tong yang cinjin sudah kukatakan sedadege bertugas dinas luar. Duta nomor 6, si pedang kaju koan suyang dan duta nomor 7, pendekar pedang duta, siang koan wei meronda tadi, kau telah melihat satu di antara mereka. Duta nomor 9, pendekar lampu besi tayat lengho siokini sedang bertarung di atas papan catur dengan Bengcu. Dia adalah lawan catur yang terkuat. Duta nomor 10, pendekar Laut Selatan Lem Hei Sanjin juga berada di kamar Bengcu, menonton pertandingan catur. Duta nomor 11, si pengemis Matu Satu Tok Ganshin Kei sedang mengurus situasi, tidak ada di sini. Duta nomor 12, Neng Manis Chu In Gie tidak sempat kukira sedang menjulam baju di kamarnya. Chu In Gie pandai menjulam, sangat menarik dan hidup, itulah kesukaannya. Lui Aulem sekilas memberi gambaran dari sesama duta istimewa berbaju kuning. Ternyata Hang Le Sian Ong sedang bertanding catur, dan lawannya adalah dan nomor 9, si lampu besi tayat lengho siok. Di sana masih ada tiga duta istimewa lainnya mereka adalah duta nomor 1, perdekar Gembira Oetai Paiseng, duta nomor 3, pendekar Windu Kencana, Toan In Peng, dan duta nomor 10, pendekar Laut Selatan Lem Hei Sanjin. Di dalam, kamar itu berkumpul orang, dimisalkan Ai Tong Chun dan Ai Si Chun hendak melakukan sesuatu yang tidak baik, ketiga orang lainnya cukup kuat untuk membuat parlawanan. Hati Wietao menjadi lega sangat tenang sekali. Bagaimana Yit Kiam Tim Bulimu Wietao memeriksa tubuh para duta istimewa berbaju kuning? Berhasilkah Hang Le Sian Ong menghindari diri dari serangan gelap Ai Tong Chun dan Ai Si Chun? Siapa yang telah menjadi korban keganasan komploton lukauk beset kulit manusia itu? Bagaimana Ai Tong Chun dan Ai Si Chun menyamar menjadi duta istimewa berbaju kuning? Mari kita mengikuti cerita di bawah ini. Lui Alem dan Wietao masih bercakap-cakap, mereka merundingkan Kere untuk menghadapi Ai Te Ong Chun dan Ai Si Chun. Memandang Lui Alem, si pedang penakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Bulimu Wietao berkata. Lutatsu telah memperhatikan para duta istimewa berbaju kuning siapakah di antara mereka yang mempunyai kecurigaan terbesar? Chong Piao tahu-tahu pasti bahwa Ai Lem Chun dan Ai Pec Chun menyelusup masuk ke dalam tubuh duta kita. Menggunakan dua kulit duta istimewa berbaju kuning, Wietao mengoreksi kata itu. Kecuali memeriksa badan mereka, melihat ada tidaknya kancing daging, tidak ada jalan kedua, bertanya lagi Lui Alem. Aku tidak dapat membedakan mereka. Tidak seorang pun yang kucurigai. Lutatsu telah memberitahu kepada Beng Cu, akan adanya kemungkinan penjerangan gelap. Telah ku beritahu. Bagaimana reaksi Hang Le Sianong? Kami bercakap-cakap dengan ilmu Toan In Sih Gie, maka tidak ada orang ketiga yang mengetahui rahasia ini. Dikatakan, setelah selesai bertanding catur, ia hendak menemuimu. Di mana, ia hendak menemuiku di kamarnya. Kuliat, Beng Cu kita itu mempunyai hobi bermain catur berkata Wietao tertawa. Ai Tong Chun dan Ai Si Chun. Itulah kenyataan. Permainan caturnya belum menemukan tandingan. Kecuali Tia Teng Hwesio, si lampu besi ini mendapat kemajuan cepat dahulu. Permainan caturnya tidak sehebat hari ini. Beng Cu menemui tandingan. Itulah mereka hendak mengadakan babak pertandingan. Siapa yang dapat menangkan satu babak, dia akan keluar sebagai juara. Pertandingan sampai babak keberapa? Kini sedang berlangsung pada babak ke-6. Kukira hampir selesai. Mereka mengakhiri enam babak permainanan NGG. Lui Erlem menganggukan kepalanya. Bagaimana hasil dari lima pertandingan itu tiga untuk kemenangan Beng Cu? Ternyata keahlian Beng Cu masih menang setingkat. Situasi pada babak ke-6 sangat menguntungkan Tia Teng Hwesio. Bila tidak ada gangguan tidak mungkin Beng Cu memenangkan babak ke-6. Tiga-tiga kekuatan seimbangi. Dikala itu, tampak seorang kacung kecil berjalan datang ke arah. Kamar Lui Erlem, dari jauh, mereka telah dapat mengetahui kedatagan orang itu. Lui Erlem dan Wietau menghentikan percakapan mereka. Kacung Iiu adalah pejuruh Hork Lesian Ong. Setelah masuk ke dalam kamar Seng Duta nomor 8, ia memberi hormat. Beng Cu mengundang Ji Wietau, ia berkata. Katakan kepada beliau, kami segera tiba, berkata Lui Erlem cepat. Beng Cu memberi pesan lain, tempat pertemuan sedianya yang ditentukan di dalam kamar pribadi dibatalkan. Sebagai gantinya, tempat ditetapkan di kamar baka beliau. Di kamar baka seolah-olah tidak percaya, Lui Erlem mengulang kata itu. Dengan hormat, kacung pesuruh itu berkata, betul. Setelah itu, ia meminta diri, meninggalkan tempat itu. Tentunya pulang ke tempat kerja semula. Lui Erlem berpikir lama, dan ia dapat mengambil putusannya. Saudara Wiet, ia berkata. Mari kita menemuinya. Memperhatikan perubahan wajah Lui Erlem, Wietau dapat menduga, tentunya ada sesuatu yang membingungkan duta berbaju kuning itu. Ada yang dicurigela bertanya. Lui Erlem memaksakan wajahnya membuat suatu bentuk tertawa. Tidak apa-apa ia berkata. Mereka meninggalkan kamar, menuju ke kamar baka hangu lesian ur. It kiam tin buhek to meter Wietau memperhatikan keadaan jalan, tempat yang menuju ke arah tempat hangu lesian ung tidak terlalu mewah, tapi cukup bersih, sangat rapi sekali. Melewati koridor yang terbuat dari batu pualam, mereka tiba di suatu tempat. Lui Erlem mendekati pintu, ia mengetuk tiga kali. Dari dalam ruangan itu terdengar suara. Masuk. Itulah suara si Raja Silat Kedewaan Hong Lai Sian Ong. Lui Erlem mendorong pintu ruangan itu, kemudian menjilahkan Wietau. Silahkan masuk. Wietau mengajun langkahnya, memasuki ruangan itu. Diikuti oleh duta nomor 8 Lui Erlem. Seorang tua duduk di bangku kebesarannya, jenggotnya panjang, kepatannya sudah hampir botak, rambutnya telah putih. Itulah pimpinan gerakan Suhetong Sinbeng, si pendekar kedewaan Hong Lai Sian Ong. Hong Lai Sian Ong adalah satu dari 12 Raja Silat Penegak Keadilan dan Kebenaran, umurnya telah mencapai 109 tahun. Melihat kedatangan Wietau, Hong Lai Sian Ong bangkit dari tempat duduknya, orang tua itu memperlihatkan sikap Paja yang sangat ramah, penuh kesimpatikan. Silahkan Chong Piao Tau duduk, ia berkata Wietau duduk di tempat yang ditunjuk sebelumnya, ia sudah membalas hormat orang. Wietau sangat gembira, dapat menjumpai wajah Beng Cu yang bijaksana, ia berkata. Ha, ha, Chong Piao Tau memuji, berkata Hong Lai Sian Ong. Pemimpin Suhetong Sinbeng juga duduk di bangkunya. Menurut laporan Lu Tatsu, Chong Piao Tau ada membawa berita penting, berkata lagi orang tua itu. Berita ini didapat secara kebetulan, berkata Wietau. Tapi penting bagi Suhetong Sinbeng, khususnya untuk Beng Cu pribadi. Oh, Wietong Piao Tau berjasa atas hasil penangkapan Ielip Tiong, disusul dengan tertangkapnya pemuda misterius berkerudung hitam, tentunya ada berita lain yang lebih penting. Wietau mulai menceritakan pengalamannya bagaimana ia berhasil menemukan partai Siaulimbe yang sedang dibajangi maut, kemudian berhasil menangkap pemuda berkerudung hitam Suhongeng dan adik seperguruannya, A.I. Cheng bagaimana atas persetujuan ketua partai Siaulimbe, ia melepaskan A.I. Cheng, sehingga berhasil mencerunduk masuk ke dalam Seng Leng Dek Chung, bagaimana ia gagal mengeram di dalam perkebunan teh itu, bagaimana ia melarikan diri dan bagaimana ia dikejar-kejar sehingga akhirnya ia tiba di tempat Tiu. Cerita Wietau sangat jelas, juga terperinci, hanya tidak dikisahkan pengalaman asmaranya dengan A.I. Cheng dan munculnya orang tua berbaju kebuah yang menahan A.I. Leng Chun. Soal yang pertama, kisah pencintaan dengan Seng Putri Seng Leng Dek Chung belum tentu dapat meneloskan hasil, tidak mempunyai hubungan dengan Suhye Tong Simbing. Maka ia tidak mengutarakannya. Soal kedua, adanya orang tua berkerudung itu penting dengan asal usul dirmja, sebelum semua kabut kegelapan menjadi terang, ia wajib menyaga kemisteriusan dirinya. Itkyam Tin Bulimu Wietau adalah tambang dari kemisteriusan. Hang Le Sian Ong dan Lui Leng mendengar kisah cerita yang dibawakan oleh Wietau. Dikala jago ajaib itu menceritakan adanya sahaja kekuatan. Musuh yang mengeram di dalam Suhye Tong Simbing, seperti sudah dapat menduga akan kejadian I.I.U., Hang Le Sian Ong tidak menunjukkan rasa terkejutnya. Chong Piao Tau mengatakan bahwa dua duta istimewa berbaju kuning telah binasa Damikian Seng Beng Cu Suhye Tong Simbing bertanya. Dengan adanya A.I.Tong Chun dan A.I.C Chun di dalam gerakan Suhye Tong Simbing, dengan ilmu kepandayan yang dimiliki mereka, kemungkinan menyamur menjadi duta istimewa berbaju kuning sangat besar. N.G. Dan di atas A.I.Tong Chun, A.I.C Chun, A.I.L.M Chun dan A.I.Pek Chun masih ada seorang yang menggunakan nama Raja Gunung? Orang yang bersama Raja Gunung inilah yang menjadi otak dari segala kejahatan, berkata Wietau. Hektometer. Pemuda misterius berkerudung hitam hanya termasuk golongan tiga dari komplotan itu? Kira-kira demikian, It Kiam Tin Bulimu Wietau menganggukan kepala. Kita sedang menghadapi satu barisan musuh otak utama adalah orang yang menggunakan nama Raja Gunung di bawah Raja Gunung masih berjejar jago golongan B dari komplotan itu dan yang terendah adalah si pemuda misterius berkerudung hitam. Kira-kira demikian susunan kekuatan lawan bukan Hang Le Sian Ong memberi suatu gambaran dari musuh yang harus dihadapi. Wietau membenarkan gambaran itu. Seorang pemuda berkerudung hitam suhongeng, jago kelas tiga dari kekuatan itu telah berada di atas ilmu kepandayan para ketua partai kekuatan ini bukanlah kekuatan biasa, Hang Le Sian Ong menerangkan pengurayanya. Wietau juga menjetujui pendapat Beng Cu Suhetong Sim. Beng, masih ada satu berita yang Cong Piao Tau belum ketahui, berita apakah itu bertanya Wietau penuh ingin tahu. Sebelum memberi tahu berita ini, aku minta maaf. Krek. Tiba saja satu kerangkeng besar telah mengurung si jago ajaibit kiam tin bulim Wietau. Datangnya kerangkeng itu dari atas, sangat cepat sekali, itulah besi yang kuat dan kekar. Dengan menekan satu tombol yang berada pada tempat duduknya, ia menggunakan alat rahasia, menggunakan jari-jari besi mengurung Wietau di kamar buku itu. Di kalakacung pesuruh Hang Le Sian Ong berkunjung ke kamar Wietau dan memberi tahu kepada Duta No. 8, tentang penggantian tempat pertemuan. Wietau sudah menaruh curiga, di kamar bukunya si pendekar kedewaan hendak melakukan sesuatu, ia tidak mengerti mengapa Seng Beng Cu mengambil sikap tidak bersahabat. Dan kenyataan telah dibuktikan, dengan wajah pucat Lu I. L. M. berteriak. Beng Cu, apa maksudmu? Hang Le Sian Ong memberi penjelasan. Lu Tatsu tidak perlu khawatir. Lihatlah, Chong Piao tahu kita tidak terkejut, bukan kejadian ini sudah berada di dalam perhitungannya. Apa yang dikemukakan oleh Hang Le Sian Ong salah besar kejadian itu berada di luar dugaan Wietau. Tentu saja, ia tidak menyangka bahwa orang yang hendak ditolong dapat memperlakukannya seperti ini. Hang Le Sian Ong mengatakan Wietau tidak terkejut atas kejadian tadi, itulah dikarenakan sikapnya si jago ajaib yang sangat tenang. It Kiam Tin Bulim Wietau bukan jago biasa, aneka macam pengalaman rimba persilatan telah melatih dirinya menjadi seorang yang tidak mengenal keanehan, hanya dia yang membuat keanehan, prestasi jago ajaib itu boleh mendapat pujian. Dikala jatuhnya jari besi yang mengurung dirinya, ia pun terkejut. Tapi hanya sebentar sedang dipikirkan olehnya apa alasan Hang Le Sian Ong memperlakukannya seperti itu. Menempuh bahaja, menerjang maut, Wietau berhasil tiba di atas gunung Lusan, maksudnya memberitahu akan adanya bahaja pembunuhan gelap yang akan dilakukan oleh A Itong Chun dan A Isi Chun. Setelah memberitahu kepada Seng Beng Cu, mungkinkah mendapat balasan seperti itu? Hang Le Sian Ong adalah Beng Cu dari Suhaetong Simbing. Hang Le Sian Ong adalah kepala dari 12 Raja Silat Penegak Keadilan dan Kebenaran. Pengalaman hidupnya selama 10 tahun, mungkinkah tidak dapat membedakan kejahatan dan kebenaran? Mungkinkah tidak dapat memberi penilaian? Mengapa membalas air susu dengan air tuba? Itkyam Timbulimu Yetau telah menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh ajaib yang tidak kenal kepada keanehan, menjadikan dirinya sebagai seorang manusia yang dapat menghadapi dunia kiamat tanpa mace berkedip. Datangnya kurungan besar yang mengkandangkan dirinya sungguh tidak masuk di akal, tapi ia tetap tenang. Ia masih percaja kepada kebijaksanaan Hang Le Sian Ong dengan mengambil langkah seperti itu. Tentu ada sesuatu. Ini waktu, Hang Le Sian Ong memberi keterangan. Sangat menjesal aku harus mengambil sikap ini. Besar kemungkinan apa Cong Piao tahu kemukakan dapat menjadi kenyataan. Tapi sebelum aku mengetahui siapa orang yang sedang ku hadapi, aku harus membekukan semua keteranganmu. Katakanlah, berkata Wietau. Apa yang memaksa Beng Cu mengambil langkah ini? Dengan siapakah aku berhadapan? Berkata Hang Le Sian Ong, ia menatap Wietau dengan metu, tajam. Ha, ha. Wietau tertawa. Mengapa tidak mengajukan pertanyaan itu kepada lu Tatsu? Dia adalah hit kiam tin bulimu Wietau, berkata Dutan Omer. Delapan Lu Iel Lam. Aku tahu, berkata Hang Le Sian Ong. Berita yang ku baru dapat itu mempunyai hubungan penting dengan dirinya. Lu Iel Lam masih berkata. Dia telah membantu kita menangkap Ielip Tiong, dan setelah itu, berhasil menangkap pemuda berkerudung hitam Su Hongeng, jasanya cukup besar. Teracir, ia memberi tabu akan adanya pembunuhan gelap yang akan dilakukan oleh A.I.Tong Chun dan A.I.C. Chun. Bagaimana Beng Cu boleh menaruh curiga? Ha, ha. It kiam tin bulimu Wietau. Siapakah orang yang menjadi it kiam tin bulimu Wietau? Lu Iel Lam memandang pemimpin itu dengan sinar mata penuh tanda tanya. Tanda petik. It kiam tin bulimu Wietau dari Boan Ciu Piau Kiok di kota Tiang An adalah jelmaan Ielip Tiong, dengan bersungguh Hang Le Sian Ong berkata. Inilah rahasia, rahasia yang belum lama ku dapat. It kiam tin bulimu Wietau de jelmaan Ielip Tiong bertanya Lu Iel Lam. Ia mengulang kata itu. Ia tidak percaja. Benar. Aku dapat menyamin kebenarannya isi berita, berkata Hang Le Sian Ong. Ielip Tiong telah menyalani hukuman panjung. Di dalam arti kata lain, it kiam tin bulimu Wietau juga harus turut musnah. Tapi kenyataan tidak, pemimpin perusahaan Boan Ciu Piau Kiok di kota. Tingan, it kiam tin bulimu Wietau masih hidup berkeliharan, siapakah orang yang mejamar it kiam tin bulimu Wietau? Di tatapnya Wietau dan bertanya. Mengapa kau menyamar menjadi si pedang yang menaklukan rimba persilatan it kiam tin bulimu Wietau? Ha, 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 Wietau tertawa tergelak. Apa yang kau tertawakan bentak Hook Hsian Ong? Aku menertawakan Beng Cu, beser kata Wietau. Dengan mudah mempercayai keterangan orang. Orang yang memberi tabu kejadian ini bukan manusia biasa, berkata si pendekar kedewaan. Tentu, berkata Wietku kira salah seorang dari para duta istimewa berbaju kuning. Hang Le Sian Ong mengusap jenggotnya. Salah, ia berkata. Bila cerita ini ku dapat dari salah seorang duta berbaju kuning. Keteranganmu masih dapat ku pertimbarkan. Kenyataan tidak olah demikian, berita ini ku dapat dari salah satu tokoh silat gelolongan tua, tidak perlu disangsikan lagi. It kiam tin bulimu Wietau adalah I Elip Tiong. Dan I Elip Tiong adalah It kiam tin bulimu Wietau. Wietau menduga pasti, bahwa orang yang membocorkan rahasia dirinya adalah salah satu dari dua musuh yang berhasil menjelingap masuk ke dalam gerakan Suhetong Simbeng, itulah A Itong atau A Isi Cun. A Itong Cun dan A Isi Cun menyamar menjadi duta istimewa berbaju kuning, maka dikatakan bahwa orang yang memberitahu info itu adalah duta istimewa berbaju kuning. Hang Le Sian Ong menolak dugaan itu. Berita rahasiamu bukan ku dapat dari duta istimewa berbaju kuning, sekali lagi mengulangi keterangannya. Sangat pasti. Dari mana Wietau ingin tahu? Si Raja Gilabuhong, berkata Hang Le Sian Ong. Cepat Lu I Elim memberi kisikan. Beng Cu Si Raja Gilabuhong adalah salah satu dari dua belas raja silat beraliran anti kebenaran dan keadilan, mana boleh sebarang percaya kepada keterangan yang diberikan olehnya. Betul. Kedudukan Si Raja Gilabuhong berlawananan dengan kedudukan kita, tapi keterangannya itu tidak mungkin palsu seratus persen benar. Dihadapi lagi Wietau dan berkata, Nah bersediakah kau berterus terang? Siapakah kau? Sebelum menyawa pertanyaan ini, bolehkah Bo Ampue mengajukan suatu alifikasi? Katakanlah. Si Raja Gilabuhong adalah orang yang berpedoman hidup anti kebenaran dan anti keadilan. Dia menduduki urutan nomor dua dan dua belas raja silat ke golongan sesat, hanya di bawah si Maharaja. Gaut Yatsin Mo Aoyang Hui setelah Aoyang Hui binasa, secara otomatis ini si Raja Gilabuhong mengepalai raja silat dari golongan sesat itu. Di desas-desuskan, mereka mulai gatal tangan, satu persatu turun ke dalam dunia persilatan lagi. Bo Ampue sedang menduga-duga mungkinkah si Raja Gunung? Bukanlah mustahil bila Ai Tong Chun, Ai Si Chun, Ai Tong Chun dan Ai Pek Chun mempunyai seorang guru semacam si Raja Gilabuhong. Masuk di akal, berkata Hang Le Sian Ong. Seharusnya mengingat umur kami yang sudah tua terlalu tua, dua belas raja silat dari golongan kesatria dan dua belas raja silat dari golongan sesat mengundurkan diri. Apa mau mereka memaksa aku menduduki tahta Beng Cu Suhetong Simbeng? Yang tentu saja membuat mereka mengiri, ku dengar lima raja silat dari golongan sesat iru telah mencampuri dunia persilatan. Inilah berbahaya. Mendapat kegambaran jelas tentang penilaian Beng Cu yang ternyata masih aktif bijaksana semua orang akan bergembira, termasuk aku, berkata It Kiam Tin Bulimu Ye Tau. Kini giliranku yang harus mengusut asal usulmu, berkata Hang Le Sian Ong. Nah, bersediakah kau berterus terang? Apa yang harus diusut? bertanya We Tau. Dikatakan oleh Mu, biang kela di komplotan tukang beset kulit manusia berada di tangan Raja Gunung, orang ini adalah golongan A dan disusul oleh A Itong Chun. A Ipek Chun, A Isi Chun dan A Ipek Chun, inilah golongan B, terakhir Su Hongeng golongan C dari komplotan itu. Mengingat ilmu kepandayanmu, setidak-tidaknya kau adalah golongan B, aku menduga kepada musuh yang hendak berselimut di dalam gerakan Suhetong Simbing. Aku adalah It Kiam Tin Bulimu Ye Tau berkata jago kita ia menyangkal keras kepada tuduhan yang dijatuhkan kepada dirinya. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau adalah baju penyamaranmu. Aku hendak mengetahui wajah dan nama aslimu berkata Hang Le Sian Ong. Sangat menjesal sekali. Bo Ampua belum dapat berterus terang berkata We Tau. Apa boleh buat? Semua keteranganmu belum dapatku terima, untuk sementara, kuanggap sebagai obrolan kosong demikian Hang Le Sian Ong berkata. Hati We Tau dirasakan sangat sakit, itulah penderitaan batin. Jauh ia datang maksudnya memberitahu ancaman bahaya yang akan menimpa pemimpin Suhetong Simbeng itu. Dengan jiwa penuh pengorbanan, akhirnya ia berhasil menemui orang yang bersangkutan bukan tanda jasa yang diterima atau setidaknya ucapan terima kasih. Ia dicurigai dikurung di dalam penyara besi. Lu I.L.M. mendekati Seng Beng Cu, ia berkata, Beng Cu, ada lebih baik kau menghapuskan upaya Pek, Gwe E. Cap GP. Setiap tanggal 15 bulan 8 untuk menyongsong munculnya Seng Rem Bulan, banyak orang mengadakan keramaian tidak sedikit dari mereka yang merayakan hari itu. Mereka bergadang tidak tidur, mereka menghirup hawa segar di bawah sinar bulan Purnama, menyaksikan keindahan alam malam beramai melewatkan waktu yang bersejarah. Hang Le Sian Ong dan Su Hetong Sim Beng yang berada di bawah pimpinannya tidak mengecualikan tradisi nasional ini. Menurut rencana, semua orang yang ada di Gunung Lusan turut memeriahkan keramaian itu. Karena adanya berita tentang A Itong Chun dan A Isi Chun yang hendak melakukan pembunuhan gelap kepada Seng Beng Cu Su Hetong Sim Beng. Dan mengingat waktunya yang ditetapkan pada tanggal 15 bulan 8, pasti keramaian akan terganggu. Louis L. Lam berkata, Beng Cu, ada lebih baik kau mempercayai keterangannya, hapuskanlah semua keramaian. Tidak mungkin. Pertandingan catur tetap diadakan, pesta tetap dilangsungkan, ini penting bagi mereka yang hendak turut merayakan munculnya Seng Rem Bulan, Aku gembira melihat meriahkan pesta, Hang Le Sian Ong menolak usul si pendekar pengembara. Louis L. Lam masih berusaha membujuk Seng Beng Cu, ia berkata lagi. Keamanan Beng Cu adalah keamanan Su Hetong Sim Beng, dan keamanan Su Hetong Sim Beng adalah keamanan rimba persilatan. Di bawah pimpinan Su Hetong Sim Beng, rimba peasilatar bebas dari kekacauan. Di bawah pimpinanmu, Su Hetong Sim Beng bebas dari gangguan musuh, ingatlah betapa pentingnya. Tanda petik. Cukup, Hang Le Sian Ong memotong pembicaraan Seng Sebantu Penasihat. Jangan kau meremahkan umurku yang sudah tua, mungkinkah tidak sanggup menerima serangan dua manusia bajangan biasa? Beng Cu harus mengetahui, ilmu kepandayan A.I.Tong Chun dan A.I.C. Chun adalah Ha, ha. Mungkinkah aku takut kepada mereka? Apalagi mengingat kejadian ini yang belum tentu terjadi. Tenangkanlah hatimu. Kini, si pendekar kedewaan Hong Le Sian Ong menghadapi Wietao. Untuk sementara, aku hendak menahan kau. Istirahatlah di dalam kamar pecinyaga Cheng Simlau, lah memberitahu maksud tujuannya. Di dalam bati Wietao, api kemarahan membara-bara, berkat keteguhan imannya ia tidak menunjukkan kemarahan itu. Wajahnya tetap tenang, dengan dingin ia menentang putusan yang dianggap kurang adil katanya. Aku tidak berhak untuk memaksa orang mempercajai keterangan yang kuberikan. Dan sebaliknya, dengan peraturan mana, kau boleh sebarang menangkap orang? Mengapa tidak boleh debat Hong Le Sian Ong? Kau mempunyai kesempatan besar untuk memancing kepercajaanku. Betapapun lihainya seseorang, tidak mungkin ia dapat mengetahui segala kejadian yang belum datang. Tapi, kau lihai, kau mengatakan kepada para hosio-siao Lim Sie, bahwa kelenteng mereka akan mendapat kunjungan si pemuda berkerudung hitam Su Hongeng. Dan betul pemuda berkerudung Su Hongeng muncul. Di gereja Siao Lim Sie. Kejadian ini seperti telah diatur dengan baik, itulah suatu rencana yang telah dirundingkan masak. Kau bukan seorang dewa, tidak mungkin kau mengetahui sesuatu kejadian yang belum terlaksana, tapi kau tahu. Apakah yang tersambunji di balik rahasia ini? Tidak bolehkah, bila aku misalkan seseorang yang hendak mengambil kepercajaanku? Kau membongkar semua rahasia yang sulit, maka Su Hietong Simbeng memberi kedudukan duta nomor 13. Maka lenyaplah lesiap siagaan kita kepadamu, dengan tanpa adanya penyagaan kepada dirimu, dengan mudah kau melakukan sekehendak hatimu. Aku percaya ada seseorang yang hendak melakukan pembunuhan gelap, tapi orang itu bukan Aitong Chun, juga bukan Aisi Chun, itulah kau. Tiba saja. Wietau bangkit dari tempat duduknya. Ia membentak. Alasan kosong. Perutnya dirasakan hendak meledak. Dengan sikapnya yang sangat tenang, Hang Le Sian Ong berkata, Benar tidaknya dari dugaanku, dapat ku ketahui di kemudian hari. Setieh kau memberi tabu siapa nama dan wajahmu yang asli, Wietau menghela nafas, dan berkata, Baiklah. Dimanakah letak penyara Cheng Sim Lau? Aku harus cepat dibawa ke tempat itu. Aku harus istirahat, belasan beri aku kurang tidur. Selamat tidur, berkata Hang Le Sian Ong. Tangannya menekan tombol lain, maka tanah yang menyangga bangku Wietau merosot ke bawah, menelan si pedang yang menaklukan rimba persilatan, Itkiam tin bulim Wietau. Wietau duduk di atas bangku itu, sikapnya jangan tenang sekali. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba di sebuah ruangan dan bangku itu diam tidak bergerak, itulah ruang di bawah tanah ruangan yang dapat menembus ke penyara Cheng Sim Lau. Cheng Sim Lau adalah sebuah nama dari ruangan khusus untuk menahan musuh Suhetong Simbing. Dari atas ruangan itu, masih terdengar suara Hang Le Sian Ong, Hang Lau Cu siap menerima perintah. Hamba siap, terdengar satu suara dari tepat di sebelah Wietau. Itulah orang yang bernama Hang Lau Cu. Baik menyaga orang uananku yang baru, demikian perintah Hang Le Sian Ong kepada Hang Lau Cu. Bila tidak ada tanda kepercayaanku, jangan beri izin kepada orang untuk menjenguknya. Baik, Hang Lau Cu menerima perintah. Setelah itu, tidak lagi terdengar suara. Tentunya, Hang Le Sian Ong telah meninggalkan kamar bacanya. Wietau memeriksa kamar di bawah tanah, memeriksa kamar tahanan itu. Ada pintu, tapi terkunci, terbuat daripada batu, dan sebuah jendela kecil terpasang pada tempatnya. tempat yang tidak jauh dari pintu itu. Kepala seseorang terlihat membajangi jendela, dia adalah Hang Lau Cu. Hai Wietau memanggil. Kau yang bernama Hang Lau Cu. Tanda tanya. HMM, orang ini seperti mengeluarkan suara gerangan. Tentunya pembantu hakim hitam Ken Cheng Lun berkata lagi. Wietau. Orang itu terkejut, menoleh ke arah Wietau, dan memperhatikan tahanan barunya. Bagaimana kau menjadi tawanan Suhe Tong Simbeng? Ia mengajukan pertanyaan. Si pedang yang menakluk rimba persilatan, It Kiam Tin Bulimu Wietau menarik nafasnya. Sungguh menjengkelkan, ia berkata. Ketua kalian mengutus Orane, meminta bantuanku, setelah itu, menyancikan duta istimewa beri baju kunir, nomor 13. Demi keadilan dan kebenaran, aku menerima tawaran itu, betapa banyak jasaku, demi kepentingannya, hampir aku mengorbankan jiwa. Beruntung nasib baik, aku lolos dua lubang jarum, berhasil membawa berita penting. Di sini ia menaruh curiga, apa boleh buat ia lebih percajap pada obrolan musuh daripada menerima saran yang akan kuberikan, ia penasaran diperlakukan seperti ini. Kata yang terakhir ditujukan kepada penyaga kamar tahanan di bawah tanah itu. Hang Lao Cu mengunyah kata yang dijejalkan kepada dirinya. Tidak mungkin, ia mengadakan bantahan langkah Beng Cu kita tidak mungkin salah, ku kira kau telah melakukan sesuatu yang dianggap merugikan ketenangan orang. Beng Cu Suhae Tong Sim Beng belum pernah melakukan kesalahan Wietau menjadi tertawa. Tentu, berkata Hang Lao Cu. Bilakah beliau melakukan kesalahan? Tidak percajah? Tentu langkah Beng Cu telah mendapat pertimbangan yang sempurna, belum pernah beliau melakukan kesalahan. Ha, ha. Pernah dengar tentang cerita I Elip Tiong? I Elip Tiong Hang Lao Cu terhenti sebentar. Oh, putra Ie In Yang. Dia pernah dipenyerahkan di dalam kamar ini juga. Nah apa yang telah dilakukan oleh Beng Cu kalian? Dengan alasan apa menghukum pancung pemuda itu? I Elip Tiong diduga keras mengadakan pembunuhan kepada anak murid lima partai besar. Betul itulah kesalahan Beng Cu Suhae Tong Sim Beng. Benarkah Ie Elip Tong melakukan pembunuhan gelap? Orang yang hendak menghukum I Elip Tiong adalah para wakil dari lima partai besar, bukanlah inisiatif Beng Cu kita Hang Lao Cu sangat mengindahkan pemimpinnya. Betul. Tapi, bila Beng Cu kalian menolak tuduhan yang dijatuhkan kepada I Elip Tiong drama ini mana mungkin terjadi? Mana mungkin Hang Lao Cu masih belum mau menyerah saat itu waktu, seorang sedang dilanda kemarahan, tenaga manakah yang dapat membendung arus kemarahan umum? It Kiam Tin Bulim Wee Tau menjengir, meneruskan perdebatan berarti mencari penyakit, tidak mungkin menyadarkan orang yang seperti Hang Lao Cu, kesannya terhadap Hang Lei Sian Ong sudah mendarah daging, Seng Beng Cu dianggap seperti dewa tidak mungkin ada kesalahannya. Dengan mengangkat kedua pundak, Wee Tau menutup perdebatan, ia berkata, Baiklah tiada guna berdebat denganmu beri aku bantal dan tikar aku hendak tidur. Bantal dan tikar ada di belakangmu, berkata Hang Lao Cu. Plak. Hanya menekan sebuah tombol bantal dan tikar yang dikehendaki telah keluar dari tempatnya. Terima kasih berkata Wee Tau perlengkapan di tempat ini sangat komplit lebih menyenangkan dari rumah penginapan kelas 1. Tentu berkata Hang Lao Cu Cheng Sim Lao berarti tempat untuk menenangkan hati, bukan untuk menyiksa orang. Kudengar ada seorang yang bernama Su Hong Eng yang menjadi tahanan kalian. Dia sangat jahat, dia telah membunuh. Banyak orang dari lima partai besar, berkata Wee Tau mungkinkah kalian tidak menggunakan siksaan? Kita harus memberdakan musuh dan bukan musuh pemuda misterius berkerudung hitam itu yang kau maksudkan. Dia ditahan di dalam kamar nomor 4, ruangan yang berada di sebelah kananmu. Ia berkepala batu, selama 13 hari belum pernah ia mengucapkan sepatah kata sehingga saat bagaimana kau tahu jelas kejadian ini. Dari mana kau tahu ia bernama Su Hong Eng? Dari mana kau tahu dia ditahan di dalam Esu Hei Tong Sim Beng? Ha, 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 lupakah kau aku adalah Hei Kiam Tin Bulimu Wee Tau, orang yang menamakan dirinya orang yang melihat 18 lohan dari Siau Lim Pei mengawal datang? Wee Tau mementangkan tikar ia membaringkan dirinya. Hang Lao Cu agak tertarik kepada tawanan yang satu ini. Wee Tau menggunakan otaknya memecahkan aneka macam problem. Eh ia memanggil keluar. Pernahkah seorang yang menjenguk tawanan di kamar sebelah? Si pemuda berkerudung hitam yang kau maksudkan betul. Ha, ha, siapakah yang berani menjenguknya? Dia adalah tawanan berat Su Hei Tong Sim Beng. Seorang dari duta berbaju kuning yang kumaksudkan. Wee Tau mengetahui dari 12 duta istimewa berbaju kuning, siapakah yang pernah menjenguk Su Hongeng? Nah itulah salah satu dari dua musuh mereka, A.I. Tong Chun atau A.I. Si Chun. Tidak ada, berkata Hang Lao Cu. Belum pernah ada orang yang menjenguknya. Terima kasih. Aku hendak tidur. Tunggu dulu, aku semakin tertarik dengan mugiliranmu. J.S.N.G. harus menyawak beberapa pertanyaanku. Katakanlah dengan semalas-malasan, Wee Tau tidak mau bangkit dari tempatnya. Siapa namamu? Itkiam tin bulimu Wee Tau. Itkiam tin bulimu Wee Tau dari kota Tiangan? Kau kira ada berapa banyak kahit kian tin bulimu Wee Tau? Bagaimana kau mengenal baik keadaan di dalam Ceng? Simlau? Ha, ha, lupakah kau, siapa dan apa yang menjadi tugas harianku? Tidak ada sesuatu yang dapat lolos dari penilaanku. Heh, biar bagaimana, kau adalah seorang manusia. Dan sebagai seorang manusia, tidak mungkin belum pernah melakukan kesalahan. Hang Lao Cu telah berjalan pergi. Wee Tau berkata kepadanya. Tidak perlu diherankan. Mataku dapat menerobos tembok dan dapat melihat sesuatu, melihat apa yang sedang kau perbuat. Percaya? Aku percaya, bila kau mengatakan sedang mengoceh tidak karuhan. Bukan mengoceh. Kau sedang berjalan di dalam sebuah lorong panjang, undakan tangga menaik ke atas, sepanjang lorong di antara 50 meter. Di uyung lorong ini ada sebuah meja, itulah menyamu, sebuah bangku bulat tentu masih ada, di samping sisi meja pada dinding tergantung lentera merah. Tidak jauh dari lentera itu, terdapat sebuah paku pada paku tergantung buku, itulah buku daftar orang hukumanmu. Bagaimana? Betulkah keteranganku ini? Hang Lao Cu telah menghentikan langkahnya, semakin lama matanya dipentang, semakin lebar. Akhirnya ia, mengeluarkan keluhan nafas. A-a-a-a-a-a-a-tanda petik. Sangat seram, bulunya mengkerinding bangun. Wietau telah memeratakan matanya. Tidurkah si jago ajaib yang sangat misterius ini? Tidak. Ia sedang memikirkan langkah yang terbaik untuk menghadapi musuh, langkah berikutnya yang harus diambil olehnya. Atas pesanan Hang Le Sian Ong kepada dirinya didasarkan berita si Raja Gilabuhong, tentu saja, mengikuti jejaknya Ielip Tiong, sudah seharusnya Bila It Kiam Tin Bulimu Ye Tau turut lenyap. Kenyataan tidak seperti itu, di Ayat Kiam Tin Bulimu Ye Tau masih ada. Maksudnya hendak menolong orang, dan kinilah mengalami kegagalan. Orang yang hendak ditolong telah menerkam dirinya, mengurung di dalam bagian Cheng Sim Lau. Mungkinkah umur Hang Le Sian Ong yang sudah terlalu tua sudah harus dan ditakdirkan mati? Bila Hang Le Sian Ong mati karena adanya pembunuhan gelap yang dilakukan oleh Hai Tong Chun dan Aisi Chun, bagaimana ia dapat memberikan tanggung jawabnya? Tentu saja, bila ia mau, dengan menceritakan segala sesuatu menurut fakta kebenaran, memberi tahu keadaan dirinya yang asli, situasi keadaan akan berubah. Mungkirkah? Mungkinkah harus memaksa membuka kedok samaran? We Tau memutuskan untuk istirahat di dalam Cheng Sim Lau. Dengan ilmu kepandayan dan kecerdasannya Hang Le Sian Ong. Setelah adanya peringatan yang diberikan olehnya, bila masih masuk ke dalam perangkap musuh, dan tidak berbasil menggagalkan pembunuhan gelap yang akan jatuh kepada dirinya sendiri, itulah kejadian yang sangat luar biasa. Pikiran lain mengganggu si jago ajaib bila Hang Le Sian Ong percaja kepada keterangannya tidak mungkin Raja Silat itu mempenyerahkan dirinya. Kini telah terbukti. Hang Le Sian Ong mengurung dirinya di dalam Cheng Sim Lau, satu tanda bahwa keterangan yang didapat secara susah payah tidak masuk kuping, dianggap obrolan kosong, isapan jempol atau berita angin saja. Hang Le Sian Ong tidak percaya kepada keterangannya, itulah penyakit yang dicari-cari. Bila sampai terjadi sesuatu, Wietao menghadapi peperangan fisik, di dalam otaknya sedang berkecamut pendapat yang sangat bertentangan. Seseorang memasuki bagian penyara, berbicara dengan Hang Lao Chu, memperlihatkan tanda kepercajaan Hang Le Sian Ong, dan ia yang dapatiin untuk menjenguk orang tawanan. Itulah si pendekar penggembara, orang yang menduduki barisan bar baju kuning nomor 8, Lui Alam. Ia sudah berada di depan jendela besi dari kamar yang mengurung Wietao. Melongok ke dalam, menyaksikan keadaan orang yang tergulung di tikar, ia menduga Wietao sedang tidur. Saudara Wietao sudah tidur Lui Alam berkata perlahan. Wietao membalikan badan, dia pun dapat melihat akan adanya kunjungan Lui Alam. Cepat ia bangun dari tempat bebaringnya. Kita orar nempunyai jodoh baik, berkata Wietao. Belum lama kita berpisah. Kini sudah berjumpa lagi. Lui Alam menjengir. Saudara Wietao datang untuk menjengukmu, ia berkata. Sifat jengukkan Lutatsu berdasarkan perintah Beng Chu atau Inisiatif sendiri bertanya Wietao. Aku telah memberitahu kepadanya, dan ia tidak keberatan, berkata Lui Alam. Bagus. Persahabatan kita masih belum terputus, bukan persahabatan didasarkan kepentingan bersama kepentingan. Kedua belah pihak. Sebelumnya, harus ku temu kau moto ini, berkata Lui Alam. Haha. Ku kira hendak menolong diriku. Tidak dapat disangkal. Aku tetap berusaha membebaskan kekangan yang mengganggu saudara Wietao, berkata Lui Alam. Dengan berdasarkan kepentingan bersama. Bagaimana pendapat Lutatsu? Beng Chu mengatakan bahwa It Kiam Tin Bulimu Yietao wialah samaran I Elip Tiong. Setelah I Elip Tiong binasa, seharusnya, si pedang yang menaklukan rimba persilaten It Kiam Tin Bulimu Yietao lenyap dari permukaan bumi. Kenyataannya tidaklah demikian, dua kali aku menjumpai Chong Tiong, dan yang terakhir sesudah kematian I Elip Tiong, dari wajah, lagu suara, logat bicara, potongan badan, tinggi dan ukuran bentuk tidak ada perbedaan, mungkin kan ada orang yang memalsukan seseorang tanpa kesalahan kecil? Lui Alam tidak percaya ada dua orang yang dapat memalsukan satu It Kiam Tin Bulimu Yietao yang ditemukan adalah satu bentuk dan satu ukuran. Kuharap Beng Chu dapat mempercayai keteranganmu, berkata Wietao. Saudara Wietao, panggil Lui Alam. Aku percaya kau bukannya anggota komplotan pemuda berkerudung hitam. Seharusnya kau berterus terang siapa dirimu. Sangat menyesal untuk sementara rahasia yang ada menyangkut deriku belum dapat diumumkan. Inilah yang memaksa Beng Chu mengambil langkah drastis. Tanda petik. Bila kalian memaksa yang dapat ku beritahu adalah demikian, aku adalah Sukma I Elip Tiong yang masih gentayangan. Ha, hatah hayul ini tidak dapat memperdayai seseorang, percaya atau tidak terserah kepada kalian. Saudari Wietao adalah Sukma I Elip Tiong yang gentayangan tentunya kau tahu bahwa I Elip Tiong pernah menggunakan kamar ini. Tentu aku masuk dari jalan lain tapi dapat ku ketahui letak keadaan di dalam bangunan Cheng Simlau. Lutat Subaru turun dari undakan batu yang panjang itulah lorong untuk masuk ke dalam Cheng Simlau panjang lorong di antara 50 meter. Di ujung lorong ada sebuah meja itulah meja Hang Lam Chu tidak jauh dari meja kerjanya terdapat lentrah dan buku daftar absen para tawanan Cheng Simlau. Bila aku bukan arwah I Elip Tiong bagaimana dapat mengetahui demikian jelas? Lu I Elip Tiong terpesona tapi tidak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, ha. Dengan kepandaian bicaramu dengan mudah mengorek keterangan dari mulut Hang Lam Chu. Kau boleh tanya kepada orang yang bersangkutan adakah ia memberitahu keadaan ini kepadaku? Baik aku hendak bertanya beberapa soal silahkan. Siapakah yang membawa I Elip Tiong ke gunung Lusan tentu saja Lu Tatsu. Setelah ia dipenyerahkan di dalam Cheng Simlau adakah aku menjenguknya menjengukmu dahulu? Ada. Dikala aku menjenguk, adakah aku membawa sesuatu dimisalkan kipas atau barang lainnya? Ada itu waktu Lu Tatsu membawa kipas hawa udara terlalu panas. Terima kasih aku tidak mengganggu lagi. Wajah Lu I Elim lenyap dari jendela kecil di dalam kamar tahanan itu, ia hendak pergi. Tunggu dulu. Wietau berteriak. Lu I Elim membalikan badan lagi menunggu pertanyaan Wietau. Apakah yang hendak ditanyakan oleh si jago ajaib pedang penakluk rimba persilatanit kiam tin bulim Wietau? Siapakah Wietau? Mungkinkah arwah I Elip Tiong yang sudah mati dapat masuk ke dalam raga orang ini? Mari kita mengikuti cerita di bagian 19. Pendekar pengembara, Duta Istimewa berbaju kuning Lu I Elim menantikan pertanyaan yang hendak diajukan oleh orang pesakitan itu. Lu Tatsu Bir kata Wietau. Apa aku tidak mempunyai hak kebebasan? Hak kebebasan saudara Wiet untuk sementara terbatas di dalam kamar ini. Beng Cu memberi perintah untuk mencangurungku di kamar ini, seumur hidup tujuh. Betul. Kecuali terjadi pembunuhan gelap atas dirinya. Seperti apa yang kau katakan, terjadi di malam ini, dibokong oleh salah satu. Duta berbaju kuning kita sendiri. Bila tidak, nasibmu tidak jauh berbeda dengan si pemuda berkerudung hitam Su Hongeng. Setelah itu, Lu I Elim berserjalan pergi. Wietau berteriak. Lu Tatsu, tidak salahnya, bukan? Bila kalian menaruh perhatian kepada peringatanku. Bersiap siagalah kepada terjadinya pembunuhan gelap. Lu I Elim tidak memberikan jawaban, ia meninggalkan penyara Cheng Simlau. Letak Cheng Simlau terjaga keras, dikala Lu I Elim meninggalkan tempat itu. Dari arah yang berlawanan, datang dua orang. Mereka adalah duta istimewa berbaju kuning nomor 4 si pendekar pedang kaju Ko An Su Yang dan duta nomor 9, pendekar lampu besi Tia Teng Hwesio. Mereka saling menganggukan kepala. Dikalah hendak melewati kedua orang itu, Ko An Su Yang bertanya, Lu Tatsu, saudara misanmu telah pergi? NG setelah kuberikan 100 tai dia pun turun gunung. Pendekar lampu besi Tia Teng Hwesio terkejut. Eh, saudara misan Lu Tatsu mempunyai seorang saudara misan yang mengajukan pertanyaan. Pendekar pedang kaju Ko An Su Yang mewakili Lu I Elim memberi jawaban, katanya. NG, dia mempunyai seorang saudara misan yang hendak meminta pertolongannya. Orang itu baru mengalami kecelakaan bencana alam. Tia Teng Hwesio berkata. Masih lumajan. Kalian masih mempunyai sanak saudara yang sewaktu-waktu dapat datang memikir lawatan. Tidak seperti aku. Seorang Hwesio melarat, belum pernah ada pamili. Mati pun tidak diketahui orang. Ha, ha. Lu I Elim tertawa. Mengapa menyinggung soal itu? Pendekar pedang kaju Ko An Su Yang menggapaikan tangan. Saudara Lu ada waktu ia bertanya. Ada apa? Aku harus memberi laporan kepada Beng Cu, berkata Lu I Elim. NG, sebetar, setelah urusanmu selesai, Datanglah ke tempatku, ada sesuatu berita penting yang harus kau ketahui demikian. Ko An Su Yang berkata. Baik. Segera ku datang, berkata Lu I Elim. Ko An Su Yang dan Tia Teng Hwesio meneruskan perondaan mereka. Lu I Elim menuju ke arah kamar Hong Lei Sian Ong. Di dalam kamar Hong Lei Sian Ong, Lu I Elim sedang memberikan laporannya. Bang Cu, ia berkata. It Kiam Tin Bulimu Ye Tau mengaku sebagai Sukma I Elip Tiong yang masih gentajangan. Bagaimana pendapatmu bertanya si pendekar kedewaan? Dia bukan It Kiam Tin Bulimu yang asli berkata Duta Nomor. Delapan ini. Tentunya kau sudah menemukan sesuatu berkata Beng Cu Su Hetong Sim Beng. Ceritakanlah kecurigaanmu. Dika Lahit Kiam Tin Bulimu Ye Tau yang pertama masuk kamar tahanan Cheng Sim Lawaku pernah menjenguknya itu waktu, aku tidak membawa kipas, ia mengatakan, membawa. Itulah salah. Maka orang ini bukan Lahit Kiam Tin Bulimu Ye Tau yang pertama. Bukan I Elip Tiong, berkata si Raja Silat mengoreksi kata Lu I Elim. Betul, berkata Lu I Elim. Metu Beng Cu Li Hai. Besar kemungkinannya musuh yang hendak memasuki kesatuan gerakan kita. Bila kita percaya segala obrolannya, pasti terperosok ke dasar jurang kesalahan. Lu Tatsu tentunya menganggap aku curiga kepada orang ini bertanya Hang Le Sian Ong. NG. Tentunya salah satu dari koncosi pemuda berkerudung hitam Su Hong Eng, berkata Lu I Elim. Kukira bukan, berkata Hang Le Sian Ong. Dia bukanlah anggauta pemuda berkerudung hitam itu. Dari mana Beng Cu Tau hal ini bertanya Lu I Elim. Dari hasil pemikiranku, berkata Hang Le Sian Ong belum lem ku ulangi lagi semua pikiranku. Kukira keterangannya harus dipercaya, kemungkinan besar ada orang yang hendak melakukan pembunuhan gelap. Di malam ini NG. Tanda petik. Lu Le Lem belum dapat menangkap makna arti dari kata Seng Ketua, ia berkata. Beng Cu mencuriga asal usulnya Hit Kiam Tin Wieta Wini, bagaimana dapat mempercajai keterangannya. Keterangan seseorang dan asal usul orang telah dipisah menjadi dua bagian, ia merahasiakan dirinya, tentu ada sesuatu sebab. Orang ini bukan musuh Suhetong Sim Beng Lu I Elim meminta kepastian. Seratus persen bukan, berkata Hang Le Sian Ong tandas orang yang bukan musuh ialah kawan haruskah melepaskan dirinya keluar dari Ceng Sim Lau? Jangan. Tujuanku yang utama adalah mempenyerahkan dirinya. Maka musuh tidak menaruh curiga, mereka dapat melakukan pembunuhan gelap yang sudah direncanakan lama itu waktu dengan mudah kita dapat menangkap mereka bukan? Rencana bagus Lu I Elim memberikan pujiannya. Hang Le Sian Ong berkata. Sajang di artara sembilan duta istimewa berbaju kuning yang hari ini berada di puncak gunung Lusan. Aku hanya mempercajaimu seorang janganlah kau pergi jauh. Lu I Elim berkata. Musuh menetapkan malam tanggal 15 bulan 8 untuk melakukan pembunuhan gelap, mereka menyamar menjadi dua duta istimewa berbaju kuning. Kecuali duta nomor 5 Tong Yang Chin Jin dan duta nomor 12 Top Gun Sin Ke yang sedang diutus keluar Suhetong Sim 8 yang berkumpul sembilan duta berbaju kuning, tentunya menyamar di antara orang ini. Di misalkan Beng Cu mengambil langkah dratis yaitu memaksa menanggalkan pakaian, memeriksa tubuh mereka, siapa yang mempunyai kancing daging itulah duta palsu kita, langkah ini tidak akan memakan waktu lama. Aku tidak setuju dengan saranmu, berkata Hang Le Sieng Ong. Musuh hanya dua orang, maka tujuh duta istimewa lainnya, ditambah aku seorang kekuatan kita. Delapan pasang tangan mungkinkah tidak dapat membekuk mereka? Tentu saja. Kekuatan kita berada di atas musuh berkata Lu I Elim lagi. Kancing daging itu lebih mudah dilihat setelah mereka menanggalkan pakaian luarnya. Lu I Elim masih hendak mempertahankan langkah drastisnya. Hang Le Sieng Ong tidak setuju. Mungkin kita takut kepada mereka ia berkata suaranya menunjukkan ketidakpuasannya Beng Cu itu. Aku percaya seratus persen kepadamu, maka jumlah orang yang harus dicungai hanya tinggal delapan orang. Tujuh orang, berkata Lu I Elim duta nomor dua K.O.O. Sieng Ong bukan manusia palsu kita boleh mempercajainya. Kekuatan kita berjumlah tiga orang. Dari mana Lu Tatsu tahu bahwa K.O.O. Sieng Ong bukan duta berbaju kuning palsu bertanya Hang Le Sieng Ong. Dikala ia mengadu jangkrik dengan It Kiam Tin Bulim. Wieta Wia telah dikalahkan, maksud Wieta W memaksa K.O.O. Tatsu meninggalkan pakaiannya. Dikala ia pergi, karena membelakangi Wieta Wia Tau tokoh ajaib itu dapat melihat kepolosan punggung K.O.O. Tatsu tidak ada kancing daging. Inilah manusia asli. Suatu bukti bahwa It Kiam Tin Bulim Wieta Wini bukan musuh kita, berkata Hang Le Sieng Ong. Bar ku panggil K.O.O. Sieng K.O.O. berkata Lu I Elim. Kita harus memesenuhukan kesulitan Suhetong Simbing. Jangan kata Hang Le Sieng Ong. K.O.O. Sieng K.O.O. bersifat seperti kanak, hatinya terlalu jujur, tidak dapat menyimpan rahasia, jangan beritahu persoalan ini kepadanya. Baik. Bang Cu ada perintah lain Lu I Elim bertanya. Tidak ada tapi, Lu Tatsu boleh istirahat berkata Hang Le Sieng Ong. Sebelum hari menjadi gelap, lebih baik Lu Tatsu tidak menemukan lagi, hal itu dapat menarik perhatian musuh kita. Lu I Elim meninggalkan kamar kerja Hang Le Sieng Ong. Setelah meninggalkan kamar Hang Le Sieng Ong, si pendekar pengembara Lu I Elim teringat akan janjinya kepada duta nomor 6, si pedang K.O. An Su Yang, langkahnya diayun, menuju ke kamar orang itu. Di sinilah terjadinya perubahan, dimisalkan Lu I Elim tidak mengunjungi tempat K.O. An Su Yang, tentu tidak terjadi cerita seperti apa yang kita kisahkan nanti. Tentu saja, Lu I Elim tidak dapat meramalkan kejadian yang belum jadi. Karena itu, ia langsung menuju ke tempat tinggalnya. K.O. An Su Yang. Tiba di depan kamar orang, Lu I Elim mengetuk pintu saudara K.O. An ada di dalam biabat tanya. Terdengar suara si. Pedang K.O. An Su dari dalam kamar itu. Saudara Lukah yang datang? Silahkan masuk. Pintu dibuka, terlihat wajah duta nomor 6 itu, menjongsong kehadirannya Lu I Elim. Lu I Elim cenasuk ke ruangan, inilah perangkap. Setapak demi setapak, kakinya menuju ke arah tangan maut. K.O. An Su Yang menutup pintu kamarnya ia tidak segera memberitahu berita penting apa yang hendak diberitahu kepada orang. Duta ini berbulak-balik dengan tangan digendong ke belakang seolah-olah sedang menghadapi persoalan rumit. K.O. An Tatsu, panggil Lu I Elim. Persoalan apakah yang mengganggu ketenangan Lu? K.O. An Su Yang tidak segera menjawab pertanyaan itu, ia menatap wajah Lu I Elim, sangat lama sekali, setelah itu, baru ia berkata sikapnya sangat bersungguh. Lu Tatsu ada sesuatu yang harus ku beritahu kepadamu, katakanlah bar kata. Lu I Elim tenang. Dikalah Lu Tatsu melakukan perjalanan ke arah kota Tiaraan, dikalah hendak menemui Ed Kiam Tin Bulimu Yetau, Lu Tatsu pernah menemukan sesuatu komplotan tukang beset kulit manusia, bukan? Dikatakan olehmu mereka membunuh orang yang hendak dijadikan korban membeset kulitnya untuk kemudian dikeringkan dibuat menjadi dendeng kulit manusia, khusus untuk digunakan sebagai kedok penyamaran. Betulkah ada kejadian seperti ini? Betul, Lu I Elim menganggukan kepalanya. Betulkah ada suatu komplotan yang melakukan perbuatan itu bertanya ke An Su Yang, ia meminta ketegasan. Tentu saja betul hampir aku menjadi korban keganasan mereka. Dimisalkan berbasil, dimisalkan tidak mendapat pertolongan duta nomor empat Ken Cheng Lun, Ken Tatsu, pasti Jiwanu melajang. Dikalah itu, bila mereka mengeringkan kulitku, dan menggunakan kulit yang sudah dibeli obat itu, bila seorang lulel yang muncul di Marks Besar Suhetong Simbeng siapakah yang dapat membedakan kepalsuannya? Mengapa tidak berkata Koan Su Yang? Aku dapat mengetahui kepalsuan itu. Koan Tatsu dapat mengetahui penyamaran dari adat tidaknya kaucing daging? Ada sesuatu tenaga kekuatan di luar Suhetong Simbeng yang berada di sekitar kita, mungkin Lu Tatsu belum tahu? Uh, betulkah ada kejadian? NG. Maka aku panggil Lu Tatsu untuk mencari jalan dan kerumuk menghadapinya. Siapa? Siapakah yang koan Tatsu curigai bertanya Lu IELSM, penuh rasa ingin tahu? Inilah rahasia. Tidak boleh didengar orang ketiga, datanglah lebih dekat lagi. Lu IELM mendekati si pendekar pedang kaju memasang kuping dekat, dan hendak diketahui apa yang akan dikatakan oleh duta istimewa berbaju kuning itu. Koan Tatsu yang menempelkan dirinya ke arah tubuh Lu IELM, dengan suara yang sangat kecil dengan satu persatu, ia berkata, Di sini ada seseorang yang harus dicurigal, orang itu adalah Aku. Sebelum kata aku yang teracir itu keluar dari mulut koan Tatsu yang sesudah pinggang Lu IELM berasa sakit, si pedang kaju telah menotok jalan darah duta istimewa berbaju kuning kita yang kedelapan itu. Mulut Lu IELM dipentangkan, maksudnya hendak berteriak, meminta bala bantuan. Lagi Lu IELM mengalami kegagal sen, tiba kepalanya dirasakan sakit, ada sesuatu benda yang mengetuknya lenyaplah semua bajangan pikiran ia jatuh pingsan. Dengan gerakannya yang cekatan koan Tatsu yang menyanggah jatuhnya tubuh Lu IELM, hal itu untuk mencegah terjadinya suara gaduh. Di dalam kamar itu telah bertambah dua orang, satu adalah si pendekar lampu besi Tiateng HWSO dan seorang lagi adalah manusia imitasi ia mempunyai bentuk dan raut wajah Lu IELM, duta nomor delapan palsu yang sudah diterapkan di dalam suhetong simbing. Mereka mancul dari belakang pembaringan, setelah koan Tatsu yang berhasil menotok jalan darah korbannya. Segesit kucing, si Lu IELM palsu menyaga pintu, Tiateng HWSO telah mengeluarkan tali yang terbuat dari urat, itulah semsecam tali yang terkuat, khusus untuk meringkus orang yang mempunyai ilmu kepandayan silat, sangat kuat dan kuat. Tiateng HWSO menggunakan tali urat meringkus Lu IELM, Setelah itu, ia mengambil kain di jejalkan masuk ke dalam mulut si pendekar pengembara ini penting untuk mencegah berteriaknya sang tawanan. Sambil melakukan tugas itu, Tiateng HWSO sambil ngedumel, sungguh merepotkan orang menurut pematku lebih baik kita. Mengirim jiwa orang ini ke alam bakar. Hanya satu pukulan, tentu tamatlah jiwanya. Tidak banyak urusan lagi. Pendekar pedang kaju keansu yang menggelengkan kepala ia berkatal. Tidak boleh. Di antara duta berbaju kuning, hanya duta nomor delapan inilah yang tidak boleh dibunuh. Inilah pesan guru kita yang tidak boleh dibantah. Ternyata mereka adalah musuh Suhetong Simbeng itulah orang-orang yang Wietau maksudkan. Aitong Chun dan Aisicun. Mereka telah membunuh duta nomor enam keansu yang dan duta nomor sembilan Tiateng HWSO. Mengeringkan kulit mereka setelah diberi obat yang dapat mempertahankan kulit itu dari keasliannya, mereka membuat suatu baju kulit. Dengan baju kulit inilah mereka berhasil menyelundup masuk ke dalam Suhetong Simbeng. Tentu saja Aitong Chun dan Aisicun mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Sayang Hang Le Sian Ong mempunyai ilmu kepandayan yang lebih tinggi dari mereka. Karena itu mereka tidak berani sembarang bergerak maka daya hendak melakukan suatu pembunuhan gelap dengan membokong dari belakang orang, mereka lebih mudah berhasil. Ko An Su Yang dan Tian Leng Ho Sio Palsu berhasil meringkus Lui El M. Mereka memasukkan orang tawanan itu ke dalam kolong tempat tidur. Kemudian dihadapinya Lui El M. Palsu dan berkata kepadanya. Ingat kau adalah Lui El M, kini boleh kembali ke tempat. Tinggalmu. Aku tahu berkata orang itu suara dan logat suaranya sangat mirip dengan Lui El M. Dia telah mendapat latihan khusus, spesial untuk meniru suara si duta nomor delapan si pendekar pengembara Lui El M. Tia Teng Ho Sio menepuk-nepuk orang itu. Perhatikanlah isyarat mataku, ia memberi petunjuk yang penting kau tidak boleh menunjukkan rasa takutmu harus tenang. Tau. Lui El M. Palsu keluar dari kamar si pedang kayu Ko An Su Yang. Kejadian ini tidak diketahui oleh orang keempat seolah-olah Lui El M. Masuk ke dalam kamar Ko An Su Yang dan balik kembali. Tia Teng Ho Sio berkata dengan suara perlahan, mengapa Jiko belum datang? Suhu telah menitahkan mereka memberi bantuan, ku kira tidak akan salah, berkata Ko An Su Yang, dia adalah penyamaran Ai Tong Cun. Sedangkan Ai Si Cun menggunakan baju kulit dari Hia Teng Ho Sio. Orang yang dinantikan mereka adalah Ai Lem Cun dan Ai Pek Cun. Ternyata orang yang menggunakan nama Raja Gunung adalah guru mereka. Dimisalkan mereka tidak datang haruskah usaha diteruskan bertanya Tia Teng Ho Sio atau Ai Si Cun. Tentu rencana kita segera berhasil, mereka harus menunggu datangnya bala bantuan. Bagaimana dengan It Kiam Tin Bulimu Ye Tau itu? Untuk sementara dia biar istirahat di dalam Ceng Sim Lau setelah berhasil membunuh Hang Le Sian Ong akan kita buka penyamarannya, siapakah orang yang berani ini? Setelah merundingkan Kere untuk menghancurkan Suhetong Simbeng kedua orang itu berpisah. We Tau menduga bahwa di dalam gerakan Suhetong Simbeng ada dua musuh kuat, mereka menyamar menjadi duta istimewa baju kuning. Dugaan ini ternyata tepat. Masih ada suatu hal yang belum diketahui jago ajaib di sana bukan hanya ada dua orang duta istimewa berbaju kuning. Terbukti dari jatuhnya Lui Erlem ke dalam tangan musuh. Lui Erlem yang akan dihadapkan ke depan Hang Le Sian Ong adalah Lui Erlem palsu. Di sana telah ada tiga duta istimewa berbaju kuning palsu lainnya. Inilah bahaya. Bahaya yang mengancam Hang Le Sian Ong khususnya dan mengancam Suhetong Simbeng umumnya. Dapatkah Hang Le Sian Ong menghindari diri dari bahaya ini? Kita meneruskan cerita. Suhetong Simbeng masih repot mengadakan persiapan untuk menyambut datangnya hati keramaian Pesta Bulan itulah tanggal 15 bulan 8. Di pusat lapangan yang biasanya digunakan untuk persidangan besar berjejar bangku itulah tempat untuk para wakil dari partai dan golongan yang menggabungkan kekuatan mereka di bawah Panji Suhetong Simbeng. Mereka hendak merayakan hari itu secara besaran kecuali makan dan minum mereka telah mengatur acara lain itulah demontrasi ilmu silat dari semua partai dan golongan. Akhirnya malam pun tiba. Di kalah rembulan memencarkan sinarnya yang jernih di lapangan itu telah berkumpul banyak orang mereka adalah wakil-wakil tetap para partai dan golongan di dalam gabungan Suhetong Simbeng. Di bawah sinar rembulan mereka makan dan minum itulah pesta besar. Sebagai ketua Suhetong Simbeng, Hang Le Sian Ong membuka upacara itu. Ia mulai angkat bicara. Para wakil dari partai dan golongan yang menggabungkan diri di bawah Panji Suhetong Simbeng secara resmi pesta keramaian kami buka inilah pesta yang kesatu sejak berdirinya Suhetong Simbeng. Orang-orang bertepuk tangan. Hang Le Sian Ong meneruskan pembicaraannya. Selama 20 tahun itu partai dan golongan dapat hidup rukun, hidup tanpa pertempuran besar, ini sangat mengirangkan hatiku. Hanya satu yang tidak luput dari kesulitan itulah munculnya pemuda berkerudung hitam. Setelah membunuh banyak anak murid dari lima partai besar komplotan ini mengadakan gerakan secara besar-besaran membunuh dan membesat kulit manusia, inilah bibit keonaran setelah kematian Gero Kitsin Muaw yang hui tantangan untuk Suhetong Simbeng besar harapan agar semua partai dan golongan dapat tetap bersatu menghadapi musuh bersama. Sekarang mari kita menenggak arak kerukunan. Hang Le Sian Ong mengangkat cawan araknya mengeringkan isinya. 70 orang yang menjadi wakil partai dan golongan dari seluruh rimba persilatan mengangkat cawan mereka, menyambut seruan itu dengan gembira. Hang Le Sian Ong mengangkat cawan kedua dan mengacungkannya kepada Tia Teng Ho Sio dan berkata kepadanya. Mari kita menenggak arak pertandingan catur, ditenggaknya segera. Tia Teng Ho Sio menerima toas itu ia pun menenggak araknya. Bang Cu tidak perlu khawatir ia berkata arak ini tidak memabukan semakin banyak semakin hebatlah perlawanan caturku. Si pedang kayu keansu yang berkata. Bagaimana hasil pertandingan caturmu? Kata-kata itu ditujukan kepada Tia Teng Ho Sio. Dan duta nomor 9 memberikan jawaban. Dari enam pertandingan yang telah diselesaikan aku memenangkan tiga pertandingan sebentar lagi segera langsung pertandingan yang ketujuh itulah pertandingan yang terakhir pertandingan yang menentukan kemenangan. Orang yang duduk di sebelah Hang Le Sian Ong adalah seorang tua gemuk wajahnya selalu tersungging senyuman inilah duta istimewa berbaju kuning Oer Tai Pai Seng. Ho Sio tukang pegang lampu, ia berkata. Tia Teng Ho Sio dipanggil sebagai Ho Sio tukang pegang lampu. Menyerahlah kau bukan tandingan Beng Cu kita. Ha, ha Tia Teng Ho Sio tertawa. Telah kubuktikan bahwa ilmu kepandai yang ku tidak berada di bawah Beng Cu, fakta adalah kenyataan adakah aku kalah? Oetai Tatsu, ilmu permainan catur Tia Teng Ho Sio telah mendapat kemajuan luar biasa tidak berada di bawahnya Gou Kiat Sin Mua Ouyang Hui dahulu. Gou Kiat Sin Mua Ouyang Hui adalah raja silat gelolongan sesat nomor satu, di antara 12 raja silat anti kebenaran dan keadilan dia menduduki urutan pertama. Ia mempunyai lima macam ilmu istimewa, ilmu silat, surat, permainan catur, seni lukis dan ilmu kesorgaan. Ilmu kesorgaan adalah ker-ker hubungan di antara lelaki dengan wanita. Setelah lima ketua partai besar berhasil menangkap si maharajang Gou Kiat Sin Mua Ouyang Hui tokoh sesat itu dipenyerahkan di dalam Hong Song San Chung, suatu tempat yang terpisah dari keramaian dunia. Atas usul Hong Lai Sian Ongnya diberi kesempatan menerima empat orang murid, masing-masing untuk mewarisi empat macam ilmu istimewa, kecuali ilmu kesorgaan yang tidak layak diturunkan kepada generasi berikutnya. Hong Lai Sian Ong memuji ilmu permainan catur Tia Teng Ho Sio dikatakan hampir mencapai tingkatan Gou Kiat Sin Mua Ouyang Hui almarhum. Beng Cu terlalu memuji, Tia Teng Ho Sio merendahkan diri. Duta istimewa berbaju kuning pertama si pendekar gembira Ouy. Ai Pai Seng masih tertawa ia berkata. Permainan catur harus disertai ketenangan, tiga kesalahan Beng Cu karena kehilangan ketenangannya keseimbangan dan kenormalan, itu waktu kondisi badan Beng Cu agak terganggu, tentunya ada sesuatu yang mengganggu ketenangan Beng Cu. Maka si Hu Sio pemegang lampu besi berhasil memenangkan tiga babak. Hei orang yang tidak pernah mengenal sedih panggil Tia Teng Hu Sio, sentimenkah kepadaku? Ha, 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 utie Pai Senga tertawa, Hong Lai Sian Ong berkata. Tidak dapat disangka ilmu permainan catur Tia Teng Hu Sio adalah orang pertama yang kuat untuk menandingi permainan caturku. Pertandingan babak ketujuh akan dimenangkan oleh Beng Cu, berkata si pendekar gembira Oetai Pai Seng. Mengapa? Oetai Pai Seng menggemukakan alasannya. Hari ini wajah Beng Cu bercahaya terang itulah tanda dari kebersihan. Berbeda dengan keadaan Tia Teng Hu Sio yang diselubungi hawa pembunuhan, gelap dan redup itulah tanda ada kemurungan hatinya. Orang yang tidak mempunyai hati tenang bagaimana dapat memenangkan pertandingan? Itu waktu para wakil dari semua aliran juga duduk di dalam suhetong simbing mulai berpesta pora. Suasana menikmati sejuknya hawa malam di bawah sinar purnama semakin meriah. Perdebatan di antara Tia Teng Hu Sio dan Oetai Pai Seng masih berlangsung terus. Pesta berlangsung beberapa waktu. Tibalah saatnya untuk acara demonstrasi. Hong Lai Sian Ong segera memberi pengumumannya. Sudara wakil partai dan golongan kini tibalah waktunya untuk mengadakan demonstrasi ilmu silat. Sebagai pemimpin acara dipersilahkan duta istimewa berbaju kuning nomor tiga saudara Toan Inpeng tampil ke depan. Di bawah tepuk sorai banyak orang pendekar windu kencana Toan Inpeng muncul di depan mimbar. Kini Toan Inpeng angkat bicara. Seperti biasa setiap hari keramaian tanggal 12 bulan 8 diadakan pesta keramaian dan tidaklah dikecualikan untuk mendemonstrasikan sehari ini. Setelah diundi golongan yang mendapat kehormatan besar, tampil sebagai demonstrasi pertama adalah Kepang. Tanda petik. Mereka bersorak gegap gempita. Dan diteruskan undian yang berikutnya utusan itu setelah golongan Kepang adalah partai Cheng Siapai disesul oleh partai Butong Pei, kemudian perkumpulan Hek Iekau dan seterusnya. Acara demonstrasi mulai disiapkan. Dari golongan pengemis Kepang muncul seorang tua itulah pengemis air hujan mewakili rombongannya, ia ingin mendemonstrasikan LMU kepandayan golongannya yang paling khas. Menurut cerita si pengemis air hujan sering melakukan tugasnya di kala udara basah karena itulah ia mendapat juluka yang sama dia adalah wakil utama golongan Kepang. Orangnya pendiam, hari itu entah mengapa ia mempunyai kegembiraan untuk menonjolkan ilmu kepandayannya. Orang ingin menyaksikan ilmu kepandayan apa yang akan dipertunjukkan oleh orang tua itu. Pengemis air hujan telah turun gelanggang ia minta papan setelah ia memberi hormat kepada semua orang diletakkannya papan itu pada tempat yang agak mencolok dapat dilihat oleh semua orang dan ia kembali ke mejanya menenggak arak.